assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat youtube semuanya pada kesempatan kali ini saya akan memperbagi tutorial cara membuat eh les pada tembok menggunakan cat seperti ini sobat ya jadi sebelumnya temboknya kita cat dulu menggunakan warna dasar ini saya menggunakan warna hijau seperti ini sobat ya dan selanjutnya nanti untuk lesnya kita gunakan warna putih ini warna putih biasa dan nanti untuk alat latihan nanti yang saya butuh yang kita gunakan adalah menggunakan masking tab atau selasi kertas ini untuk saya menggunakan ukuran saya itu saya henti saja supaya lebih kecil hasilnya enggak terlalu lebar ya sobat ya baik sobat itu semuanya sebelum menonton videonya jangan lupa sobat untuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasinya supaya sobat-sobat YouTube semuanya tidak ketinggalan video-video menarik dari kami baik sobat itu semuanya untuk persiapan alat-alat kita nanti kita siapkan isolasi kertas ya ini ukuran 1 cm ini ya saya pakai guna saya gunakan yang ukuran 1 cm saja sepert bisa sesuaikan untuk ukurannya bisa 2 cm atau 2 cm seringga saya biasanya pakai yang satu cm saja untuk membuat molal automotif ini dan selanjutnya ini adalah kuas cat dan juga penggaris ya gunakan penggaris pensil ya untuk mengandai nanti dan juga cat warna putih kita beli yang satu kiluan saja karena ini nanti habis yang terbanyak ya kita beli satu kiluan saja kita beli ini atau sobat juga bisa beli ajaran ya oke untuk langkah pertama nanti kita akan buat tanda di bagian kiri dan kanan menggunakan penggaris dan juga pensil ini kita tandai per 1 cm ya sesuai dengan lebar dari apa solatipnya tadi kita tandai per 1 cm kita coret-coret per 1 cm sampai dengan 10 cm ya nanti oke setelah tanda dibuat kita pasang dulu untuk selatipnya mendatar atau lurus kesana ya oke selanjutnya nanti kita buat tanda ya seperti itu nanti jaraknya 10 cm juga ya 10 cm juga nanti saya tunjukkan ini tandanya ya sudah saya buat ini jaraknya dari sini ke sini adalah 10 cm per 10 cm jadi nanti kita ukurnya seperti ini ya nah ini 10 cm ya saya mulai dari sini pinggir 10 cm kemudian yang ini 3 cm jaraknya disini 10 cm lagi jadi nanti kita ukurnya per 13 cm ya dari sini ke sini 13 cm dalamnya ini 10 cm ya oke seperti itu nanti kita buat kita tempeli lagi dengan solatip solatip maksudnya kesini dua buah disini dan disini semuanya ya nanti kita tempeli sesuai dengan tanda yang kita buat tadi oke lanjut kita lakukan penginjalan ke pusatnya oke oke seperti ini ini ya oke jarak 10 cm sudah mungkin nanti kita buat lagi melintang tempatnya semuanya kira-kira bentuknya seperti ini ya nanti ya ini tadi jarak 10 cm ya terus ini jarak 1 cm 1 cm ya ini ada 12-12-13-45-6 aja ada enam selatip dan ini panjangnya sekitar dari atas ini sampai sini 10 cm jadi sampai ke bawah 11 cm jadinya ya ini ada 12-13-45-6 ini kita harus melintang ke sana kemudian yang ke atas ini nanti sampai sini saja 12-12-13-4 oke ya seperti nanti kita lakukan bahwa mengotongan ya sobat selamat menikmati 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 oke sobat ini sudah selesai saya cat nanti kita tunggu kering kita tunggu kering dulu sambil tunggu kering kita akan memasang di selanjutnya jadi saya ini pasang selatip segini satu bagian kemudian saya cat sekalian kemudian saya pasang lagi sambil nunggu kering pada bagian sini ya jadi saya tidak nanggur saya tetap bisa terus kerja seperti ini nanti kita tunggu kering dan kita tarik atau kita kupas untuk insolasinya atau masking tape oke kita lanjut ke pemasangan selanjutnya dan ini ada bagian sana juga belum itu sudah bagian sana belum nanti kita lanjut melakukan pemasangan insolasi dan pengacatannya buat youtube semuanya ini untuk catnya sudah kering sekarang saatnya kita kupas oke sampai youtube semuanya untuk hasilnya seperti ini ya ini yang baru saja saya kupas tadi dan nanti jika ada bagian-bagian cat yang terkelepas dan dasarnya ini warna hijau ini ikut terkelepas sobat bisa mengecat ulang ya menggunakan kuas lukis saja seperti ini ya jika ada yang terkelepas bisa dicat ulang menggunakan kuas lukis saja supaya terlihat rapi sobat ya sobat youtube semuanya ini untuk semua area sudah selesai saya buat ini semuanya sudah bagian sana juga keliling ya sobat ya baik sobat youtube semuanya demikian tutorial dari saya semoga ini bermanfaat semuanya membantu semuanya menginspirasi sobat-sobat youtube semuanya saya membuat list tembok model seperti ini ya membuat list tembok menggunakan cat sampai jumpa di video saya selanjutnya dan untuk next video saya akan tunjukkan cara membuat motif kotak pada tembok ini juga menggunakan cat dan menggunakan masking tab juga atau selesai kertas baik sobat youtube semuanya demikian lanjut ke video saya selanjutnya berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh permisi